Yo what's up guys, balik lagi bersama Fantas di video Line H2 Revolution Di video kali ini gue akan share dikit mengenai combine armor Jadi untuk naikin CP, combat power paling cepet dulu adalah naikin armor Dari S ke R atau R ke SR Dari A ke S dan seterusnya Jadi naikin grade nya terus Dan ini kan sebenernya item yang dicari itu adalah item yang ada biru atau merah Jadi yang biru itu untuk PVP Karena ini ada damage player line min 2,5% Dan kalau untuk yang merah itu dia punya damage dari magical monster min 10% Jadi kalau kalian mau PVP kumpulin yang biru Kalau kalian mau yang PVE Kita pakai yang merah Jadi disini bisa gonta-ganti armor juga Bisa pakai set-set macem-macem Jadi emang ini sangat dibutuhin Mau biru atau yang merah Nah sekarang Tapi kalau gue denger-denger dari guide nya Dari orang-orang Kalau kalian udah punya yang S yang warna biru Atau yang S warna merah Atau R lah Itu katanya jangan di combine sih Katanya ya Karena susah dapetinnya katanya yang ini Jadi kalian biarin aja dinaikin aja Katanya sih gitu Sampai kalian dapat yang lebih bagus lagi Misalnya kalian combine-combine yang lain Dapat yang lebih bagus Dan baru diganti Nah ini kayak sekarang gue mau combine Jadi kita mau combine Tangan Nah ini tangan gue udah naikin Jadi kalau naikin ke plus 30 Ini lumayan 161 ribu Eh kok forge sih Kita combine mana sih Forge Kemudian combine Nah Kita mau naikin ini Jadi kalian bisa gabungin 2 item yang sama Level 3 2 item Terserah mau Jadi kalau kalian mau combine tangan Disini Mau jadiin tangan Yaudah kalian disini mesti tangan Jadi kalau kalian combine yang lain Dapatnya Glove juga Tapi kalau kalian mau yang lain Misalnya kalian mau baju Ya disininya baju Disininya tangan juga gapapa Dapatnya armor Ini kan armor Nah tapi Karena kita mau naikin Kita mau ganti tangan Jadi kita dapetin tangan Jadi abis R Dicombine ke S Kalau R nanti ke SR Nanti kalau UR itu kayaknya mesti Kalau UR itu kayaknya mesti pakai ini deh Pakai resep Jadi untuk combine Butuh 100 ribu adena Dan abis ini gue jadi miskin Gak apa-apa Tapi kita combine aja Jadi ini hoki-hokian Kalau belakangnya gelap Jelek Kalau misalnya dapet yang biru Tiba-tiba R biru Wah gue sangat bersyukur Ayo Hap Iya Siap Please please Merah Atau biru Aduh Polosan Oke lah Nah Jadi Tangan kita Kita lihat di bagian ini Jadi Kita dapet R Yang baru Disini ada fitur auto equip juga Tapi gue gak mau pakai Kalau misalnya kita masukin R Kita pasang Cuma naik 200 Karena kita belum naikin R nya Jadi gak ngaruh Jadi S nya kita ini masih lebih tinggi Apakah kita mau naikin lagi Kayaknya Enggak ya Sayang ya Tapi untuk Baju Kita udah punya warna merah juga nih Kita mau PVP atau PVR Jadi kalian bisa beli salah satu Nanti gue pikir-pikir lagi Mau naikin lagi atau gak Mau di combine gak nih bajunya Karena gue udah naikin baju ke plus 30 Dan ada baju set lagi Tapi gue masih pikir-pikir mau gue naikin apa enggak Segitu aja guys video dari gue Semoga kalian Bisa dapat Masukkan dari sini Combine-combine armor Dan biasanya ya Kalau misalnya Kita lihat temen kita dulu Jadi kalau Mau Fokus PVP itu Gue Paling Lihat ke Aneh ya Wannabe Wannabe Ah ini dia Mrs. Smith Ya Dia ranger Dwarf Nah ini Jadi kalau Dia kan ekipitnya mau di fullin biru Jadi Nah dia ada 12 bonus damage keperlalain Jadi emang ini Dia armor-armornya Khusus untuk PVP Jadi makanya dia ngumpulin bajunya Yang biru-biru semua Gak tau apakah dia hoki atau enggak Tapi dia ngumpulin yang biru Atau Kalau mau yang PVP itu Contohnya itu Kita lihat ke Nah ini X-Feng Nah disini dia Equipmentnya merah semua Jadi dia Magical Monster Min 10% Jadi dia fokus untuk PVE Nah ini baju setnya begini Keren ya Sip Sekitar aja guys video dari gue Monggo masukannya Kalau ada yang perlu dibahas Apa gue juga baru main Line H2 ini Mohon bimbingannya See you again next video Jangan lupa subscribe Like dan comment tentunya Bye Bye Sampai jumpa di video